Halo teman-teman, kembali lagi sama Teo. Jadi, kali ini aku udah di kota Koblenz. Udah pindah kota sekarang. Jadi, hari ini aku mau explore kotanya. Aku mau cari tempat yang terang dulu. Nah, jadi aku bakalan ajak kalian yang terkenal disini tuh si Doitsis X-nya sih. Jadi, kayak ada satu tempat yang bentuk segitiga. Yang di tepi sungai Rhein gitu. Itu akan kita kunjungi pastinya. Dan juga tempat-tempat lainnya di Koblenz ini. Oke, ikut pejalan aku. Nah, ini adalah gereja Hersh Jesu di tengah kota Koblenz ini. Nah, ini shopping street-nya. Terus di tengah itu lagi ada pemadab kebakaran dong. Kenapa ya? Jadi, dari banhof-nya tadi, dari Strasingka di situ. Terus kita lanjut aja jalan lurus. Ini dong, lucu banget. Nah, jadi ini di shopping street-nya ada rumah bagus gini dong. Ini cantik banget jalannya itu. Sunyi, terus banyak bunga gantungan gitu. Ini ada patung lucu banget nih. Nah, jadi ini kita lagi di square gitu. Namanya Moonsplatz. Jadi kalau menurut aku nothing special sih. Jadi udah jadikan restoran gitu dia. Nah, ini gerbangnya si Moonsplatz itu. Nah, di depan itu si Alteburg-nya. Jadi ini di Florian Mark gitu. Terus ada gereja Florian, Sang Florian. Di sini cantik banget loh ininya. Tempat jalan kakinya itu ada bunga-bunga yang gantung-gantung gitu. Ini ada nih pembuat wine yang udah tahun 18-an. Nah, ini yang aku maksud bunga-bunga gantungan gini. Cantik ya? Terus rumahnya juga cantik tuh. Terus itu dong patungnya. Buat nak-nakutin kucing. Ampun damari nyata. Siapa sih? Bung banget. Nah, depan aku ini ada... Lieberfrankirche. Jadi kayaknya St. Mary gitu. Ini dari sampingnya ya. Ini juga tempat kayak... Kwartier gitu. Ini doang ada toko Bali. Tapi jual-jual ini pernak-pernik. Namanya Bali Beach. Tapi yang jual bukan orang Bali kayaknya. Nah, ini dia Gajah Sang Pemaria-nya. Dar depan. Jadi masih perbaikan gitu dia. Nama jalannya ini gemiusu gaseh dong. Jalan sayuran. Pantesan banyak bunga. Kenapa? Banyak bunga kalau jalan sayuran. Ini Altus Brauhaus. Jadi tempat minum beer gitu. Dari tahun... 1689 dong mah. Rame banget. Nah, ini dong. Jadi ini ada ceritanya. Tentang dongeng orang sini. Orang Koblenz. Ini persis di belakang Rathausnya tadi. Nah, ini adalah ke pintu si Jesuiten Kirchia-nya. Gereja Jesuiten namanya. Gila ya. Gak ada orang juga. Nah, ini jadi square-nya si Koblenz City Hall. Jadi tempat restoran kayak biasa. Terus itu di depan itu Rathausnya. ini ada patungnya si Johannes Schiller. Dia adalah salah satu pujangga dari Jerman yang terkenal. Temennya si Goethe juga. Nah, di depan itu adalah kultur museumnya Koblenz. Jadi dia modern banget tuh bangunannya. Ini yang hijau. Itu kayak shopping center. Yang ini tuh tempat museum Forum Confluentas. Nah, ini mallnya Koblenz gitu loh. Nah, di depan itu adalah teaternya. yang warna kuning itu. Ya ampun, bersik banget. Nah, jadi di depan itu adalah kurpur slosnya. Atau slos itu istana. Jadi bernuansa putih gitu. Jadi halaman ini luas banget tuh. Jadi tempat orang piknik biasanya. Aku piknik di sini. Terus di sini tuh juga ada kayak playground gitu. Terus di depan istananya. Nah, ini kita udah di sungai Rhein yang di kota Koblenz. Jadi kita akan menuju ke si Deutsches Ecknya. Sebelah sana. Nah, ini kita di Deutsches Ecknya. Lagi ada pembangunan. Kayaknya mau ada konser di sini. Jadi itu patungnya si Wilhelm. Terus di depannya itu langsung ke si festungnya si Aaron ini. Jadi harus naik kereta gantung gitu. Nah, ini dia Deutsches Ecknya. Kalau bahasa Inggrisnya itu German Corner. Jadi ini bener-bener segitiga. Ini sampai ke sana tuh. Di sini tuh sungai Rheinnya. Terus di situ sungai Moselnya. Nah, di depan Deutsches Eck ini. Dia masih di depan sana sih. Ada tempat camping dong. Banyak banget tuh mobilnya tuh. Aduh cecer. Nah, ini sungai Moselnya. Terus dia tuh. Tuh dari Venezia tuh kapalnya. Itu sungai Rheinnya. Di situ tuh. Di atas itu banyak banget orang yang celangkutan. Kayak di Borobudur gitu. Ini doang tempat mainan anak-anak. Mereka ada air kan. Sungai di situ. Mereka buat. Ini untuk anak-anak. Cuk. Nah, ini Basilika Sang Kastor. Jadi banyak pembangunan gitu di sini. Eh, ini tes centrum. Nah, jadi ini ada ceritanya. Koblenz. Soylah. Mas atas itu adalah buku dunia. Percampunan hingga, tapi tidak diiami jatuh. Kebelumata hinggaPs enjoy kebabnya. Ty Sampai hadap 18 productus ditITA- Kita juga te perguntasit. Sampai berusaha saat ini dipadal. Tapi semuanya disgukرف di tau penyakit